Mendekati pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, tim kemenangan Heria Malindo Popo Ali terus melakukan koordinasi ke partai politik, salah satu nyapan yang diakini akan memberikan dukungan ke pasangan hafal. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, Heria Malindo Popo Ali, hingga saat ini masih menunggu dukungan partai politik. Menurut Ketua Tim Penjaringan Kemenangan Heria Malindo Popo Ali, M. No Priyansyah mengungkapkan, jika saat ini perkembangan situasi politik masih sangat dinamis, tim kemenangan hafal pun tetap terus melakukan koordinasi ke partai-partai politik. Salah satu partai politik yang sinyalnya akan memberikan dukungan ke pasangan hafal, yakni pan yang telah mendekati 90 persen. Dekati tanggal pendaftaran tentunya pasangan kami, Pak Heria Malindo, dan Pak Popo Ali tetap optimis untuk bisa mendaftar pada tanggal 27 Agustus yang akan datang. Karena perkembangan situasi politik memang terus berkembang hari per hari, minggu per minggu. Dan ini kita tetap melakukan proses di partai pendukung kita. Ya, untuk perkembangan ke depan ini, Alhamdulillah, untuk mengantarkan Pak Heria Malindo dan Pak Popo Ali, partai PAN sudah mendekati 90 persen lebih untuk mengusung Pak Heria Malindo dan Pak Popo Ali. Dengan adanya dukungan dari PAN ini, menurut Nopri akan menambah melengkapi persyaratan untuk maju ke Pilkada Sumsel. Dan juga tim kepadangan hafal optimis pasangan yang mereka dukung akan mengikuti pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel pada 27 Agustus mendatang.